Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbahagia sahabat barukallah Berkabar limpah bahagia Damai, sejahtera, lahir dan batin untuk semuanya Materi kali ini adalah Utilisasi dan reprogramming pikiran bawah sadar Konsep ini adalah konsep yang diajarkan oleh Sang Nabi Sang Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW Konsep ini adalah konsep yang sangat istimewa Yang selalu dicontohkan oleh Sang Nabi Orang selalu membahas pikiran sadar, pikiran bawah sadar Tetapi orang lupa ada yang meliputi itu Yaitu pikiran suprasadar Apa pikiran suprasadar itu? Pikiran suprasadar itu Sesuatu yang sebenarnya sudah dicontohkan 1400 tahun yang lalu Yaitu sadar penuh hadir utuh dalam melakukan segala sesuatu Yaitu single tasking Single tasking Bukan multitasking Single tasking Jadi melakukan segala sesuatu Dengan sadar penuh hadir utuh Nah kebanyakan dari kita sering sekali mengerjakan segala sesuatu multitasking Akhirnya kebahagiaan kita hilang Di awal materi Di materi ke 3, 4, 5 Sudah saya jelaskan bahwa Bahagia itu hanya sekedar sadar penuh hadir utuh Menikmati momen sekarang Enjoy this moment Dianya pikiran kita Tidak lari ke masa lalu Tidak lari ke masa depan Tidak lari ke masa lalu Untuk mengakses keluhan Kebencian Kedenkian Tidak mengakses masa depan Untuk Tidak lari ke masa depan Untuk mengakses kecemasan Kekhawatiran Ketakutan Dan lain sebagainya Bahagia just only Ya hanya sekedar menikmati momen ini Karena itulah bahagia Dan itulah yang ditunjukkan oleh manusia suci Yang bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wassalat Beliau Sampai-sampai Menuntun kita Dengan kata-kata Malayabda'ubibas Malahfawa'akto Artis Arti letterless nya Adalah apa-apa Yang tidak diawali Dengan bismillah Dengan nama Allah Maka Maka amalnya terputus Tetapi Boleh saya tajamahkan begini Begini loh Apa-apa yang tidak kamu lakukan Dengan kesadaran Itu Sayang sekali Alias bahasa jawanya Muspro Ekchatole Mengatakan bahwa Awareness Is the greatest Agent for change Jadi kesadaran Dalam apapun Kesadaran dalam apapun Kesadaran dalam melakukan apapun Adalah Ya apa ya Gritus Agent itu Ya hal yang terbesar Yang harusnya kita Fahami dan kita sadari Kenapa saya bilang bahwa Rasulullah Mencontohkan Hal itu Ya Sang Nabi yang sangat Bijaksana Itu yang sangat mulia Itu Yang hidupnya sangat Penuh cinta Itu Benar-benar mencontohkan Bahkan ada Kutipan lain Atau ada hadis lain Kulu amrin Dibalin Setiap perkara yang baik Yang tidak Diawali dengan Sadar oleh Sang ilahi Atau yang tidak Diawali Betapa banyak orang Mengatakan Segala perbuatan Yang tidak Diawali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka amalnya Terputus No Saya tidak Mengartikan Seperti itu Tetapi Yang saya artikan Adalah Segala sesuatu Yang Anda lakukan Di luar Kesadaran Sadar penuh Hadir utuh Menyadari Momen ini Menyadari Sang ilahi Maka Percuma Muspro Kenapa? Karena di dalamnya Tidak ada niat Baik Atau Anda melakukan Karena Karena Dikejar-kejar Pikiran Bukan Anda Sadar melakukan itu Oleh sebab itu Sang Nabi Sangat Bijak Menuntun Sahabat-sahabat Muslim Untuk Selalu Berada di kondisi Sadar penuh Hadir utuh Tetapi Sayangnya Hal ini Yang tidak bisa Dibaca oleh Banyak sahabat Dimana Contohnya Coba aja Kalau Anda Belajar Tentang Sholat Sebelum Sholat Kita berwudu Dalam Setiap Wudu Anda Mengusap Wajah Anda Ada Bismillah Ada Allahumma Bacaan doanya Allahumma Bayit Wajahi Yawmat Tabiya Dujuh Atas Wad Dujuh Bacaan Wajah Lalu Mengusap Tangan Kanan Allahumma Tini Kitab Biyamin Mengusap Tangan Kiri Wala Tini Kitab Bishimali Lalu Waktu Rambut Ada Waktu Telinga Ada Disitu Dengan Presisi Sang Nabi Mengajarkan Yuk Lakukan Segala Sesuatu Dengan Single Tasking Pertama Kedua Lakukan Segala Sesuatu Dengan Sadar Sadar Penuh Hadir Utuh Kalau Anda Tidak Percaya Sang Nabi Yang Mengajarkan Ini Coba Anda Baca Kitab Al-Aqar Kitab Al-Aqar Karangan Imam An-Nawawi Ini Salah Satu Ulama Besar Yang Mengarang Kitab Al-Aqar Mengarang Kitab Riyadu Solihin Mengarang Kitab Apa Waktu Saya Dipesantren Dulu Al-Aqar Ini Berisi Kalau Tidak Salah Saya Lupa Karena Saya Dipesantren Dulu Tahun 1993 Kalau Tidak Salah Berisi 1500 1500 Hadis Dalam Arti Segala Tindakan Rasulullah Segala Tindakan Sang Nabi Yang Bijaksana Itu Ada Kesadaran Di Dalamnya Dalam Melangkah Beliau Ada Kesadaran Dalam Membuka Pintu Ada Doa Dalam Arti Doa Bukan Hanya Sekedar Ucapan Tetapi Ada Kesadaran Dalam Melakukannya Itu Doa Ya Kayak Kemaren Di bab Kemaren Bahwa Doa Adalah Tubuh Pikiran Perasaan Bukan Hanya Mantra Betapa Banyak Kita Berdoa Mantra Tapi Doa Adalah Tubuh Pikiran Perasaan Jadi Satu Berarti Apa Sadar Menyadari Sang Ilahi Sepenuhnya Seutuhnya Berarti Apa Mengerjakan Segala Sesuatu Dengan Single Tasking Single tasking Lalu Coba anda amatin deh Anda cari-cari Atau anda tanya ustadz anda Bahwa Rasulullah tuh segala sesuatu Saking beliau Faham atas ilmu kesadaran Ini saking beliau sadar Atas suprasadar Saking beliau sadar atas sadar penuh hadir utuh Beliau menamai Setiap barangnya Surbanya dinamai dengan As-sahab Gelas minumnya Gelas minum Dinamai dengan Arrayan Pedangnya dinamai dengan Zulfikar lalu kudanya Keledainya Banyak hal Mutropahnya juga ada Jadi Betapa menunjukkan bahwa Sang Nabi sangat-sangat Sangat suprasadar Sangat-sangat sadar penuh hadir utuh Itu istimewanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini jarang sekali Dibahas oleh Oleh guru-guru kita Yang mengajarkan agama Ini menunjukkan bahwa Basically berarti Sang Nabi selalu berada Dalam kondisi bahagia Damai Apakah kita sudah seperti itu Sebagai umatnya Gak tahu Bisa jadi tidak Kenapa Karena Kita bisa Zaman sekarang Apalagi Makan Sedang enak-enak makan Ya makan Tapi Pegang handphone Tapi Baca majalah Baca buku Dan lain sebagainya Ini multitasking Dan ini Benar-benar tidak Diajarkan oleh Sang Nabi Bahkan Sang Nabi Dengan sangat-sangat Bijaksana Atau Bahkan Sang Nabi Dengan sangat-sangat Sadar penuh hadir utuhnya Beliau sampai Dihitung loh Oleh Oleh para sahabatnya Bahwa Sekali sendok Ucapan Makanannya beliau Bisa dihitung Lebih dari 30 kali Berarti beliau Sangat sadar penuh Hadir utuh Menikmati Setiap makanannya Dan bisa dipastikan Bahwa Sang Nabi Tidak pernah Mencela makanan Sama sekalipun Meskipun itu Tidak enak Dan itulah Sebenarnya Yang dicontohkan oleh Sang Nabi Dalam arti Sang Nabi Selalu mencontohkan Bahwa Terima apa yang ada Sadari Nikmati Jika kita sudah Cela Jangan makan Karena itu Sudah menjadi racun Gitu Sang Nabi Sangat faham Sekali zona kuantum Bahwa di dalam Zona kuantum Jika kita beri Atensi makanan ini Tidak enak Jika kita beri Atensi makanan ini Tidak nyaman Dan kita sudah Caci maki Makanan ini Maka itu Menjadi racun Bagi diri kita Gitu ya Nah Apa Sekarang apa Hubungannya mas Dengan utilisasi Ya Utilisasi dan Reprogramming Pikiran bawah sadar Jika kita sadar Bahwa Segala Segala tindakan Segala tindakan Ada niatnya Dan di dalam Zona kuantum Energy flow Where attention goes Dan Awareness is Again Awareness is The greatest Again Again For change Berarti kita Bisa dong Menutilisasi Segala sesuatu Menutilisasi Segala sesuatu Contoh Lakukan Segala sesuatu Dengan Dengan Sadar penuh Hadir utuh Di saat kita Menyapu Misalkan Sadar penuh Hadir utuh Di pagi hari Menyapu Terk pegang Sapunya Lalu bicara dulu Saya berniat Membersihkan Halaman ini Juga membersihkan Kotoran batin Saya Juga membersihkan Kotoran Batin Istri saya Anak saya Keluarga saya Dan sesama Dan juga Membersihkan Sumbatan Sumbatan Rezeki Lalu anda mulai Menyapu Tetapi Yang anda Yang anda Salurkan adalah Bersih Jadi Ingat ya Energy flow Where attention Ghost Di saat anda Melakukan ini Berarti Energi anda Secara Secara energi Anda sedang Membersihkan itu tadi Secara tindakan Anda Menyapu Jadi anda Sedang sadar Penuh Hadir utuh Tetapi Tubuh Energi anda Membersihkan Dan di dalam program Di dalam otak Bawah sadar Bawah sadar Merespon bahwa Oh semua Tubuhku Bersih Semua pikiranku Bersih Semua pikiran Istriku Bersih Anakku Bersih Halamanku Pun juga Bersih Dan Sumbatan Rezeki Bersih Dan Lakukan itu Di saat kita Mau mencuci Piring Jangan Ngedumel Gitu ya Lalu Berhenti Sejenak Lalu Bicara Saya Meniatkan Untuk Membersihkan Piring ini Dan Membersihkan Segala Kotoran Hati Saya Segala Kotoran Hati Suami Saya Juga Segala Kotoran Rezeki Saya Mulai Cuci Piring Dengan Kesadaran Bersih Atensinya Bersih 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 Single Tasking Bersih 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 Berhenti Mikir Ini Itu Just Only Cuci Piring Ambil Lagi Bersih Lagi Bersih Setelah Anda Taruh Piring Di dalam Zona Kuantum Bekerja Enggak Bekerja Di dalam Zona Kuantum Bersih Enggak Bersih Gitu Jadi Ini Jurus Yang Simple Tapi Powerful Apapun Di saat Anda Mau Cuci Mobil Niatkan Dulu Diam Dulu Oke Saya Berniatkan Membersihkan Segala Penyakit Penyakit Saya Penyakit Fisik Penyakit Batin Penyakit Segala Sesuatu Yang Ada Di Diri Saya Diri Istri Saya Dan Diri Keluarga Atau Diri Tetangga Oke Baru Anda Meniatkan Oke Baru Bersih 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 No Berhenti Mikir Ini Mikir Itu Anda Cuman Atensikan Bersih 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 Sambil Tersenyum Lebar Wah Bersih Apakah Mas Ferry Sudah Melakukan Itu Semua Mas Belum Belum Saya Masih Belajar Oleh sebab Itu Saya Bikin Video Ini Yuk Kita Belajar Bareng Bareng Belum Belum Saya Belum Sehebat Itu Enggak Saya Tahu Ilmunya Saya Menebarkan Ilmunya Ayo Kita Apapun Bisa Anda Mau Ngapain Juga Bisa Makan Bisa Sebagai Utilisasi Do Terima kasih Atas Segala Nikmat Karun Terima Kasih Atas Karun Yang Hadir Di Hadapanku Izinkan Makanan Ini Menjadi Obat Dari Segala Penyakit Yang Ada Segala Penyakit Fisik Yang Ada Di Dalam Diriku Dan Bermanfaat Bagi Seluruh Makhluk Hidup Yang Ada Di Dalam Tubuh Berikan Keberkahan Keberlimpahan Kebahagiaan Kedamaian Kesejahteraan Lahi Dan Batin Bagi Siapapun Yang Turut Serta Menghadirkan Makanan Ini Lima Level Doanya Rahmatan Nilalamin Tetapi Kita Makannya Enjoy Tanpa Mencaci Makanan Nikmati Apa Yang Ada Yang Ada Tahu Tempe Nikmati Tahu Tempenya Jangan Yang Ada Tahu Tempe Mikirnya Sobuntut Oon Ya Karena Itulah Utilisasi Dan Kita Reprogramming Terus Bahwa Sadar Kita Reprogramming Terus Oh Kita Manusia Yang Sadar Kita Manusia Yang Powerful Kita Manusia Yang Berkelimpahan Kita Manusia Yang Rezekinya Sumbatan Rezekinya Dibersihkan Waduh Istimewa 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 Dalam Hal Apapun Kita Bisa Utilisasi Mandi Sebelum Mandi Berhenti Seginal Lalu Niatkan Duhya Allah Yang Maha Baik Wahai Tubuhku Saya Berniat Membersihkan Tubuh Fisiku Juga Membersihkan Tubuh Enerjiku Juga Membersihkan Kotoran Batinku Kotoran Batinku Oke Baru Mandi Gebiur Anda Nyabun Bersih Bersih Kotoran Fisik Bersih Kotoran Batin Bersih Kotoran Pikiran Bersih Kotoran Penyakit Bersih Terus Begitu Itu Utilisasi Namanya Dan Masuk Ke Reprogramming Bahwa Sadar Dan Anda Setelah Mandi Jauh Lebih Segar Jauh Lebih Istimewa Nah Sekarang Tugas Kita Merenungi Apa Tindakan Kita Yang Bisa Kita Utilisasi Dan Lakukan Itu Gampang Bicara Anda Utilisasi Yang Gampang Bersyukur Lalu Mulai Membuka Pintu Buka Pintu Segala Kebaikan Segala Kebelimpaan Segala Reseki Silahkan Hadir Meliputi Diri Meliputi Diri Meliputi Keluarga Meliputi Semua Yang Ada Di Rumah Utilisasi Izinkan Gampang Bicara Anda Keluar Pagi Nyeker Jalan Pagi Kena Sinar Matahari Mulai Utilisasi Terima Kasih Wahai Sinar Matahari Atas Segala Kebaikan Aku Izinkan Sinar Matahari Ini Sinar Yang Lembut Ini Sinar Yang Baik Ini Mengharmonikan Apa-apa Yang Tidak Harmoni Dalam Diriku Mengharmonikan Tubuh Fisiku Tubuh Energi Mengharmonikan Segala Sesuatu Yang Ada Yang Engkau Sinari Di Bumi Ini Aduh Istimewa Udah Harmoni Kita Jadi Rahmatan Alamin Bagi Sesama Dan Semesta Karena Itulah Sebenarnya Yang Dicontohkan Oleh Sang Berusaha Ayo Kita Berusaha Saya Tidak Berusaha Tetapi Ayo Kita Berusaha Saya Pun Juga Masih Belajar Untuk Mengutilisasi Segala Sesuatu Tindakan Saya Karena Itulah Yang Dicontohkan Oleh Sang Nabi Di Saat Bukan Saya Di Saat Kita Bisa Mengutilisasi Apapun Yang Ada Di Saat Kita Bisa Mengutilisasi Apapun Yang Ada Waduh Hidup Kita Jauh Lebih Powerful Pikiran Kita Tidak Lari Ke Masa Lalu Dan Masa Depan Pikiran Kita Hadir Disini Saat Ini Kini Dan Kita Menjadi Manusia Yang Istimewa Manusia Yang Penuh Penerimaan Diri Manusia Yang Powerful Manusia Yang Selalu Bahagia Karena Kita Sadar Penuh Hadir Utuh Dan Itulah Sebenarnya Gol Sang Nabi Dalam Mengenalkan Islam Ingat Islam Tidak Hanya Sekedar Institusi Tetapi Islam Adalah Cara Adalah Jalan Jalan Apa Jalan Mengenal Atau Jalan Menyadari Sang Ilahi Islam Adalah Kondisi Bukan Hanya Sekedar Institusi Kondisi Seperti Apa Kondisi Mengenal Menyadari Sang Ilahi Dan Berserah Total Pada Sang Ilahi Tugas Kita Dalam Kehidupan Ini Adalah Menjadi Manusia Terbaik Yang Mempunyai Akhlak Yang Istimewa Dan Bermanfaat Bagi Sesama Dan Semesta Oke Sahabat Selamat Merenungi Apa Saja Yang Kira Kira Pantas Untuk Diutilisasi Apapun Bisa Dan Mulai Berikan Keberkahan Dalam Kehidupan Kita Mulai Lakukan Utilisasi Dan Mulai Berubah Untuk Menjadi Manusia Yang Selalu Bahagia Yang Selalu Penuh Senyum Dan Menjadi Manusia Yang Rahmat Assalamualaikum Warahmat Allah Barakatuh Barak Allah Berkah Berlimpah Bahagia Damai Sejahtera Lain dan Batin Untuk Semua I love You all Have you Ab peel You all Don't Maristent up unlimited partner r Vo Beer Ro